Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wawan NIM 19.022.1063 Disini saya akan sedikit memaparkan Tentang pengertian pemberdayaan masyarakat Mari kita langsung simak saja Pemberdayaan tidak mempunyai pengertian model tunggal Pemberdayaan dipahami sangat berbeda Menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan Politik dan sosial budayanya Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses Mengembangkan, memandirikan, menswadayakan Memperkuat posisi tawar-menawar Masyarakat lapisan bawah terhadap Kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang Dan sektor kehidupan Ada pihak lain yang menegaskan bahwa Pemberdayaan adalah proses Memfasilitasi warga masyarakat secara Bersama-sama Pada sebuah kepentingan bersama Atau urusan yang secara kolektif Dan mengidentifikasi sasaran Mengumpulkan sumber daya Mengarahkan suatu kampanye aksi Dan oleh karena itu Membantu menyusun kembali Kekuatan dalam komunitas Ada juga yang memahami Pemberdayaan secara makro Sebagai upaya Mengurangi ketidakmerataan Dengan memperluas kemampuan manusia Melalui misalnya pendidikan dasar umum Dan pemeliharaan kesehatan Bersama dengan Perencanaan yang cukup memadai Bagi perlindungan masyarakat Dan memperbaiki Distribusi modal-modal Yang nyata Misal lahan dan akses terhadap modal Berdasarkan hal itu Maka inti Dari pemberdayaan adalah Satu Suatu upaya atau proses Pembangunan yang berkesinambungan Yang berarti dilaksanakan secara Terorganisir Dan bertahap Dimulai dari tahap Permulaan hingga tahap Kegiatan Tindak lanjut dan evaluasi Kedua Suatu upaya atau proses Memperbaiki Kondisi ekonomi Sosial Dan kebudayaan masyarakat Untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik Ketiga Suatu upaya atau proses Menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat Untuk Memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka Sehingga prinsip To help the community To help the souls Dapat menjadi kenyataan Suatu upaya atau proses Memandirikan masyarakat Dengan cara menggalang Partisipasi aktif dalam masyarakat Berupa bentuk aksi bersama Di dalam memecahkan masalah dan Memenuhi kebutuhan-kebutuhannya Jadi Pemberdayaan masyarakat desa Dapat dipahami dengan beberapa cara pandang Pertama Pemberdayaan dimaknai dalam konteks Menempatkan posisi berdiri masyarakat Posisi masyarakat bukanlah objek Penerima mampaat Yang tergantung pada pemberian dari pihak luar Seperti pemerintah Melainkan dalam posisi sebagai subjek Agen atau partisipan yang bertindak Yang berbuat secara mandiri Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara Pemberian layanan publik Kesehatan Pendidikan Perumahan Transportasi dan seterusnya Kepada masyarakat Tentu merupakan tugas Kewajiban negara secara Masyarakat yang mandiri Sebagai partisipan Berarti Terbukanya Ruang dan kapasitas Mengembangkan Potensi Kreasi Mengontrol lingkungan Dan Memberdayanya Sumber dayanya Sendiri Menyelesaikan masalah secara mandiri Dan ikut menentukan proses politik Di ranah negara Masyarakat Ikut berpartisipasi Dalam proses pembangunan Dan Pemerintahan Mungkin hanya itu Yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Bila banyak kekurangan Dan kualitas Videonya kurang baik Dahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh